Intro Salam sejahtera Malaysia Berita hari ini daripada My Metro Guna nama wanita Melayu Pikat peminjam skim KWSP Putrajaya Sindiket pinjaman uang tidak berlesen atau along Kini semakin lucik apabila menggunakan Nama Wanita Melayu bagi memerangkap Peminjam terdesak melalui skim KWSP Menuruti kenyataan media hari ini Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM kesal dan menasihatkan orang ramai Agar tidak terpedaya dengan taktik ditawarkan Melalui pelbagai aplikasi secara dalam talian itu Terutamanya membabitkan golongan Melayu PPIM berkata Taktik itu menunjukkan seolah-olah mereka adalah seperti Institusi Keuangan Profesional Bagi memikat pelanggan yang berhadapan masalah keuangan Sindiket ini menawarkan skim pinjaman boleh dibayar balik Ketika tiba tempo Pengeluaran KWSP dan mensasarkan golongan hilang punca pendapatan Hilang pekerjaan dan kerugian dalam bidang perniagaan Taktik ini digunakan ketika orang ramai masih berhadapan kemelut COVID-19 Dan dalam situasi sekarang Ramai yang terperangkap berikutan pembayaran balik menggunakan Wang KWSP yang tinggi serta tidak menasabah Menurut PPIM pengguna dinasihatkan Agar tidak terpedaya dengan iklan along dan mencari kaedah lain untuk menyelesaikan masalah keuangan Iklan ditawarkan itu sama seperti yang ditawarkan Institusi Keuangan Berlesen Cuma memberikan kelonggaran ketara daripada segi pembayaran balik PPIM menyarankan agar kerajaan menimbang semula permintaan pendiposit Yang berhadapan masalah keuangan Untuk meluluskan pengeluaran KWSP Agar tidak jatuh ke tangan along Dan merugikan penyimpan dengan pembayaran balik yang tinggi Kementerian Keuangan perlu memberikan pertimbangan khusus kepada isu ini